Secara positif juga, kesendirian bisa bermakna kebebasan. Tadi sudah sekilas dijelaskan di Sartre bahwa hadirnya orang lain itu seringkali membelenggu kita. Di sini ditambah oleh Arthur Schopenhauer yang sering kita kutip, filosof eksistensialis, kata Arthur, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri hanya selama dia sendirian. Dan jika dia tidak menyukai kesendirian, dia tidak akan menyukai kebebasan. Karena hanya ketika dia sendirian, dia benar-benar bebas. Ini bebas, ini maknanya dua, bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa terhalangi atau bebas dalam arti kita bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ini pembuktiannya lewat apa? Lewat kesendirian. Dan diilustrasikan dengan unik oleh Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, Jika engkau sendirian, engkau sepenuhnya memiliki dirimu sendiri. Jika engkau ditemani oleh satu pendamping, engkau hanya memiliki sebagian dari dirimu sendiri bahkan kurang sebanding dengan kesembronuan perilakunya. Dan jika engkau memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan yang sama. Kalau kita sendiri, kita memiliki diri kita utuh. Tapi kalau ada teman satu saja, ya kita memiliki diri kita setengah. Yang setengah miliknya teman tadi. Kita kan berusaha mengadaptasikan dengan teman. Misalnya teman kita, saya itu enggak senang lihat orang pakai baju merah. Padahal kita ingin pakai baju merah karena bareng teman ini. Akhirnya kita nego, enggak pakai baju merah. Kita tinggal setengah. Ada teman kok nginep di kos. Tiba-tiba bilangnya, saya kalau lampu nyala enggak bisa tidur. Sementara kita kalau tidur lampunya nyala. Kita tinggal setengah diri kita. Itu kalau temannya satu. Kalau temannya tiga, diri kita tinggal seperempat. Nego dengan empat teman ini mungkin maunya beda-beda. Saya enggak bisa tidur kalau enggak lampu disco. Saya enggak bisa tidur kalau enggak lampu. Misalnya, apa enggak puyeng kamu. Akhirnya semalam enggak tidur itu mikir lampu. Jadi, semakin banyak orang, ya semakin banyak negosiasi-negosiasi. Kalian harus menemukan intersubjektifitas, kesepakatan bersama. Semuanya bilang, saya enggak bisa tidur kalau begini. Saya enggak bisa tidur kalau begitu. Ya sudah lah kita semua malam ini enggak usah tidur. Kita ngobrol saja. Ini negosiasi. Dalam hidup bersama memang begitu. Makanya, semakin kita sendirian, semakin kita bebas. Ya meskipun tidak harus dengan kalimat orang lain adalah neraka seperti yang disampaikan oleh Sartre. maka positif kedua. Kalau tadi kan kesendirian itu pembuktian diri. Kalau ini, kesendirian itu kebebasan. Semakin kita sendiri, semakin kita bisa bebas. Baik. Hujankah? Bukan. Kita lanjutkan. Yuk. Nah, pembuktian diri sudah, kebebasan sudah. Makna positif kesendirian selanjutnya adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri itu maksudnya kita ingin jadi apa? Kita ingin membuat diri kita se-level apa? Itu sebagian besar jalurnya adalah kesendirian. Contoh misalnya, saya ambil kuotnya Picasso. Kata Picasso, pelukis aliran kubisme yang terkenal sekali, tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Kalau kalian gak harap skripsikan sendirian, kalau pas temenmu banyak di kamar, gak jadi gak harap skripsi. Ngobrol mesti. Saya gak sendirian juga gak banyak temen, berdua pak. Kalau berdua gak jadi skripsi. Mungkin jadi yang lain. jadi kalau ingin berkarya, kata Picasso, yang luar biasa, bukan karya yang sekedar ada, kita perlu kesendirian. Tanpa kesendirian yang luar biasa, tidak ada pekerjaan serius yang mungkin dilakukan. Dan ini dikuatkan oleh Buddha. Kalau ini spiritualitas. Tidak ada yang menyelamatkan kita, kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mungkin bisa. Kita sendiri harus menempuh jalan itu. Ini dalam dunia spiritual juga begitu. Kalau kita tidak berjalan menuju Allah sendiri, sehebat apapun guru kita, sedasat apapun torekot kita, aliran kita, tidak terlalu manfaat kalau kitanya sendiri tidak jalan. Jadi perjalanan spiritual pun sendirian. Meskipun ada yang ngasih petunjuk, ada yang nonton, ada yang menemani, tapi masing-masing berjalan di jalannya sendiri-sendiri. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa kok. Ah, saya sudah berguru pada ustad ini atau ulama ini, kan sudah pak. Ulama saya hebat sekali pak. Selesai sudah. Ya, tidak. Kalian harus berjalan sendiri di jalan yang ditunjukkan oleh beliau. Tidak bisa diwakilkan. Jadi perjalanan spiritual pun ternyata juga perjalanan yang sendiri. Bahkan katanya Orhan Pamuk yang teman-teman mungkin pernah baca novelnya, beliau novelis dari Turki, kata beliau, aku butuh sakitnya kesepian untuk membuat imajinasiku berhasil. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin jadi sastrawan, nulis novel, nulis, coba nikmati sakitnya kesepian. Kata Pamuk, justru di situ imajinasiku main, liar, dalam kesepian. Karena memang kalau banyak teman, saya tidak membayangkan, apa kalian bisa nulis novel kok terus banyak teman, rame sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil itu tidak jalan. Jadi, imajinasi kita hidup dalam sakitnya kesepian. Itu kata Pamuk. Bahkan kata Goethe, dulu pernah kita bahas beliau, jiwa yang melihat keindahan terkadang secara otomatis berjalan sendirian. Orang yang menemukan sesuatu yang indah, biasanya dia tidak pakai mikir lagi ingin meraih yang indah itu, meskipun banyak orang lain menganggap itu tidak indah. Tapi, karena aku sudah menemukan keindahannya, ya otomatis aku terdorong untuk bergerak ke sana. Jadi, jiwa yang melihat keindahan terkadang berjalan sendiri. Berjalan sendiri, otomatis mengejar keindahan itu. Jadi, makna positif dari kesendirian yang ketiga adalah pemenuhan diri. Teman-teman punya cita-cita apapun, keinginan apapun, untuk diwujudkan, mau tidak mau, satu-satunya jalan harus siap sendirian. siap mengambil momen untuk sendiri mewujudkan keinginan itu. Makanya, makna ketiga, pemenuhan diri. Di dalam kesendirian, kita mewujudkan apa yang kita inginkan. hanya dalam sakitnya kesepian imajinasi kita hidup. Tanpa kesendirian, tidak ada pekerjaan serius bisa kita lakukan. Tanpa berjalan sendiri, sehebat apapun konsep, sehebat apapun teori, tidak akan ada gunanya. Disinilah pentingnya kita sendiri. Para ulama zaman dulu, itu bahkan banyak yang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Meskipun, jangan dipakai alasan teman-teman. Kalau beliau-beliau, itu karena ilmu. Saking cintanya sama ilmu, ingin meraih banyak hal di dunia ilmu dan menempuh jalan sendirian. Kalau teman-teman, mungkin beda cerita. Tapi ini beberapa ulama begitu. Mereka memenuhi keinginannya dengan suluknya apa? Sendirian. Mengambil jalan kesendirian. Nah, oke. Babak kedua selesai. Sekarang babak ketiga. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.